Waduh, jatuh guys dan ya ini dia kita akan membahas sebuah layangan pisah-pisah kali ini guys jadi di belakang saya ini ada layangan separuh-separuh ini gimana guys jadi nah ini dia disatukan ya kali ini kita akan membahas sebuah layangan knockdown atau bisa bongkar pasang tapi untuk bongkar pasangnya ini separuh-separuh guys sayapnya bukan sayap yang atas bawah tapi separuh-separuh disatukannya pakai besi holo atau besi pipa besi di tengah oke kita bahas sedikit ya jadi layangan ini dari divano aska crew dari babangan dan diterbangkan di area CLS Pantai Samas kalau ini di persawahannya untuk ukurannya ini bahan mentah atau sayap mentahannya 4,5 meter bentuknya ram-raman guys dan ini sebenarnya sudah sering diperbankan namun sebelumnya ini tidak knockdown atau tidak bongkar pasang dan baru belakangan ini dibuat knockdown atau bongkar pasang supaya lebih mudah untuk dibawa-bawa ini enggak pakai kawat langsung dibaut enggak pakai tali temali langsung dibaut pakai baut ini nah tapi beberapa bagian tetap di kawat jadi bukan pakai tali ya guys ukurannya cukup besar ini kemarin ada acara kopdar dari pelayang subja dan sekitar dan ini mungkin menjadi yang terbesar dari ukurannya guys 4,5 meter untuk sayap mentahnya nah ini dia bentuknya bagus sekali cuma bagian plastiknya agak kendor dan ini masih dibolak balik guys ini untuk perakitannya mungkin sekedar setengah jam ya meskipun cuma tinggal baut-baut tapi ini perlu dibolak balik dan untuk pemasangan sendarainya juga jadi ya kurang lebih setengah jam dia enggak nyampe juga sih tapi ini cukup lama nah ini dia ownernya Mas Jeffrey oke kita nanti akan lihat untuk sambungan-sambungannya yang jelas ini pakai besi semua guys enggak pakai bambu untuk soket atau sambungannya nah ini dia besi siku dibuat siku dan dibaut di sana sini nah ini dia ini pakai besi untuk ukuran sendarainya kemarin 5 meter 20 guys dan ini dia sekilas penampakannya sudah terbang karena kemarin tidak sempat menyaksikannya pas penerbangan dan ini detik-detik sebelum tragedi guys nah layangannya mungkin anginnya kurang untuk bagian di atas sana jadi ke kiri ke kanan goyangannya agak besar guys oke layangan masih naik dan ini dia detik-detik layangan 4,5 meter jatuh mengantar bumi dan kita akan coba mendekati kerusakan apa yang terjadi guys kayaknya ini ada yang patah kita turun ke sawah ya meskipun ini sudah ada airnya sedikit-sedikit tapi kita akan lihat dan ini dia sayapnya bagian bawah patah ada dua titik patahnya karena ini terlalu mungkin terlalu lentur jadi sayapnya tadi bisa kembali ke belakang gak apa-apa nanti coba dibenahi lagi dan mungkin bisa diterbangkan siapa tahu bisa berjumpa kembali dalam proses penerbangan yang lain guys dan ini dia saat masih di atas terbangnya santai gini waduh santai sekali terbangnya ini kebetulan anginya di atas tidak terlalu besar oke mungkin cukup sampai disini dulu untuk video kali ini penerbangan layangan ram-raman 4,5 meter terbesar dalam acara kali ini jangan lupa klik tombol subprime nya cek juga video-video lain dari channel ini ada video short video panjang ada tutorialnya dan ada tips-tips atau video-video menarik lainnya di channel tanah selatan ini dan sampai jumpa di video terakhir ini kemudian paket